gua dapet oh liat anjing liat liat gua minta sama bang liat itu gimana jay duit 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 hasil warisan habis dihabisin warisannya habisin gila emang gil tuit isi kakak lu anjing ga dat Potok lu diam gua gaσad dengan gimaan ayo lihat опыт eduom gua gua dapet lacks ngeliat anjing lihat lihat nih kondisi si Jai gara-gara lu sabar-sabar lu Jai lihat sekarang gimana kondisi abang lu benar-benar gimana lihat kondisinya ya masa ditusuk kiri kayak gini ya ini buktinya lihat tangannya lihat nggak bisa ngomong ini buktinya si Jai itu punya darah tinggi gara-gara ditusuk dia kaget darah tinggi banyak pikiran juga ini jadinya tapi ini benar kayak gini buat apa gue bohong ngapain gue bawa lu kesini kan lu yang lusutnya aja minta maaf lu udah udah kayak gini bukannya lu kemarin kemarin kemana aja ya gue nggak tahu bakal kayak gini sekarang udah kayak gini mau gimana kan lu yang lusutnya aja ya gue bakal ngaduk lurus dia lurus gimana maksudnya gua mas angin gimana ya sebenernya kalau gak ditusuk sama lu gak mungkin kayak gini ngurusin si Jai gitu istilahnya ya gua nggak dik gini gua mah gak masalah kalau misalnya harus ini ini si Jai mah cuman ya perlakuan dia sekarang tanggung jawabnya mau gimana kakaknya sampai kayak gini ya gue bakal ngurus dia ngurus dengan cara gimana gua tanya sama lu ngurus gimana ngurus dengan ngobatin dia sampai gimana pun caranya ngobatin gimana ya gimana pun itu caranya gue juga nggak tahu duit dari mana ya gue bakal nyari ntar kok bakal nyari itu uang uang warisan uang apa hasil jual rumah kemana masa abis anu ya mungkin rumah semurah itu anjir secepat itu ngabisinnya gak mungkin langsung abis anjir sekarang gimana kalau udah kayak gini gua gua aja yang bukan saudaranya yang bekas dijahatin sama dia tega loh maksudnya gak tega apa lihat kondisinya kayak gini lu sebagai adik kandung lu tuh punya hubungan darah lu tuh sedara sama si Jai tuh anjir masa gak punya rasa prihatin anjir sama kakak lu sendiri iya gue ntar gue bakal ngurus dia sampe dia sembuh lu mau ngurus dimana gimana Jai lu emang mau diurus sama dia terus terus gue harus gimana sekarang ini adik lu udah ada disini maksudnya udah habisin aja gimana kan gue aja ha apa terserah gimana gue ya gue gak bisa kayak gitu Jai kan enggak enggak kan kata dia mau ngurusin lu apa gimana nih maksudnya bukannya gue gak mau ngurusin ya ngurusin tetep ngurusin gitu kan maksudnya lu tetep tinggal di si Dikri atau enggak kalau misalnya si Pino bener-bener mau ngurus apa namanya lu bisa di kontrakan gua lagi gitu diurus sama si Pino gitu kan goblok udah kayak gini lu nyesel setelah liat kondisi abang setelah liat kondisi abang lu kayak gini lu nyesel di rumah kosong sendiri iya awalnya awalnya dia ngomong ya kayak kayak barusan masa ditusuk goblokan sampai struk kayak gitu katanya aneh gak tolong gak aneh orang kayak gini ya udah gua abisin aja kan gua juga udah dapat ini dari si J udah J lu jangan nangis lu jangan nangis sabar ngomongnya gimana aja ini ada lu udah depan mata ini si J si J nangis si J sedih tuh berkaca-kaca gimana lu nyesel gimana Pino maksudnya gue gak nyangka aja bangun kayak gini lu nyesel lu nyesel gak gua tanya iya gua nyesel nyesel setelah kejadian kayak gini kemarin-kemarin lu kemana aneh pikiran lu kemana pikiran lu kemana mikir lu makanya jadi orang lu lu gak bisa hidup sendiri ya apa sih lu yang diharapin sama si Alif mah nih dengerin temen kalau lagi banyak duit mah pada ngedeketin kalau udah gak ada mah ditendang lu siapa nanti yang bisa ini abang lu sendiri keluarga lu sendiri yang bisa nampung lu apa adanya ada duit ada duit ada duit gak ada duit juga tetap diterima tetap diterima kalau sama keluarga beda lagi kalau pura-pura jadi temen lu kalau ada yang pura-pura jadi temen lu dideketin cuma ada duitnya aja lu nanti kalau udah habis mah ditendang kayak lu sekarang aja gimana masa abis katanya duitnya ah emang goblok iya emang goblok asli lu uang abis duit abis duit gue gimana caranya gitu ngabisin uang sebanyak itu iya maksudnya poya-poya itu pasti pasti di ini sama si Alif terus sekarang si Alifnya gimana ke lu gak kan tadi kata lu lagi nungguin si Alif emang mau kemana lu sama si Alif iya mau ada bisnis baru bisnis apaan iya lu gak perlu tau itu bisnis apaan tuh kan masih masih tetap belain dia iya lu gak paham sama pikiran lu udah maksudnya udah di iniin sama si Alif aku tetep aja balik lagi sama dia gitu kok blok banget enggak itu gimana Jai duit 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 hasil warisan habis dihabisin gila emang udah udah jangan emosi jay gua gak mau kalau lu emosi takutnya lu darah tinggi lagi lu santai santai lu gak perlu emosi lu punya darah tinggi jay jangan emosi emosi iya yaudah ini gini gua gua tau perasaan lu pasti lu sekarang emosi banget tapi lihat lagi si Pino lihat lagi tadi kata dia lu bener mau ngurus si Jai loh iya gua bener gua mau ngurus dia sampai dia sembuh asli loh iya bener bang lu jangan bohong lu jangan bohong kalau bohong gua abisin bener bener gua udah ada izin gua udah ada izin dari si Jai loh gua kemarin kemarin ngehargain si Jai si Jai sampai belain lu pas gua yang terakhir ditusuk dik pas gua mau ngabisin lu siapa yang belain abang lo abang misalkan emang bukan karena si Jai mah anjing kalau anjing emang kan gua gak lihat si Jai asli kalau terakhir yang pas kejadian si Jai gak misahin gua gak bakal kejadian kayak gini Jai maksudnya ya lu kan kemarin kemarin emang masih sayang kan si Pino kan ya udah gini aja tapi lu kalau misalkan emang benar-benar mau ngurus si Jai mah urus si no kalau misalkan emang benar-benar ya mau ngurus si lu benar mau ngurus si Jai iya gua benar iya nih gak apa-apa maksudnya apa namanya kalau masalah rumah lu bisa diem lagi di kontrakan gua gua lu gak perlu cari kontrakan segala macem atau nyari rumah kemana kemana lu tinggal ngurus aja si Jai udah Jai lu sabar gimana Jai gimana lu mau diurusin sama Cepino bebas aja bebas ya maksudnya kan dia keluarga lu satu-satunya gua juga gak bakal lepas tangan gak ngurusin lu gua juga pasti maksudnya kan gini sesenggaknya lu serius lu mau berubah lu iya gua serius gua berubah kasihan gak liat minta maaf dulu tuh minta maaf lagi yang bener gua minta maaf ya bang gua nyesel maafin ini bang maafin Jai dimahamin maafin tuan kurang baik gimana abang lu lu mikirnya gimana sih lu mikirnya gimana sih ke si Jai gitu dia gak jahati lu anjing apa sih yang lu arepin udah gini aja kan apa namanya ya pokoknya gini aja Jai lu tenang kalau masalah biaya gua juga ya gimana ya gak bakal inilah apa namanya misahin lu sama si Jai maksudnya apa kasih ya gua nginiin ke lu soalnya lu kan saudara kandungnya ya ya gua iniin ke lu kesalahannya juga ada di lu semua ya Jai lu mau diurus sama si pino kan ya maksudnya tenang aja gua juga pasti pasti apa namanya pasti ngeliatin lu gitu pasti gak bakal gua lepasin gitu aja ya